Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang bahas sebenarnya kabar terbaru dari Tunas Indonesia dan disini pun saya akan fokus ya mengenai satu sosok ya pemain keturunan dan ini memang banyak yang DM ke saya bang tolong bahas mengenai sosok Messi Hilgar nah memang Messi Hilgar saat ini memang di klub ya di klub itu sedang performanya sedang naik sekali bersama FC Twente di tiga pertandingan terakhir dia selalu bermain 90 menit dan dirinya pun di FC Twente juga bukan pemain sembarangan usianya yang relatif muda dan dirinya pun juga sudah memiliki banyak jam internasional bersama timnas Belanda di kelompok umur ya ini membuat dirinya semakin percaya diri nah banyak kemarin yang bilang bang apakah sosok ini tontonnya Tom Hayek kemudian Ragnar ini akan cepat dinaturalisasi jawabannya jelasin presesi sedang mengupayakan tetapi untuk kasus Messi Hilgar ini tonton memang sedikit berbeda ya saya melihatnya dan juga menilainya persaingan di timnas Belanda di timnas senior khususnya ya untuk di posisi back sepertinya untuk sosok Messi Hilgar itu sangat susah sekali mengapa saya bilang susah karena memang saat ini di back timnas Belanda itu sangat kuat sekali ya disitu ada nama-nama beken ya ada Virgil van Dijk ya kemudian juga ada ini tontonan George Selhatu kemudian Stefan de Vrij kemudian ada juga Deliblin ya kemudian ada juga Jordan Toze dan juga ada beberapa pemain-pemain yang disitu memang bermain di klub top Eropa seperti Rivalcore, Inter Milan, Feyenoord ya kemudian Ayak Amsterdam, Atalanta yang semuanya disitu memang kalau dari segi pengalaman itu memang sosok Messi Hilgar ini kalah apakah ada peluang sosok Messi Hilgar untuk membelati mas Indonesia jawaban saya simple saja ini hanya permasalahan waktu nah mengapa saya bilang ini hanya permasalahan waktu saya berkaca dari sosok Tom Hayen dan juga Ragnar Orat Mangun ya mengapa saya berkaca dari dua pemain saya ambilkan contoh seperti Ragnar Orat Mangun Orat Mangun waktu usianya 22-23 dia selalu dikaitkan dengan Indonesia bahkan ketika Bapak Hasani Abdul Ghani di tahun 2020 kemarin ke Belanda menemui Ragnar untuk membujuk dirinya dia ingin juga membelati mas Indonesia tetapi usianya relatif muda dan dia memiliki harapan untuk membelati mas Belanda dan menurut saya itu sah-sah saja waktu itu memang dirinya juga tampil bagus bersama Go Ahead Eagles ya pada saat itu ya di RDI Divisi juga Ragnar Orat Mangun ini dan juga juga dengan ini sosok Tom Hayen yang saat itu juga membela salah satu tim kaisar tertinggi juga di Liga Belanda Lux Breda dan dia juga belum bisa untuk memberikan keputusan karena memang di usia-usia 22 ya hingga 25 ya itu posisi yang sangat bimbang untuk menentukan pilihan bagi pemain profesional ya apalagi yang memang memiliki 2 hingga 3 garis keturunan ya ya menurut saya itu sangat bimbang sekali dan saya paham sekali mengenai sosok Mas Hilger tapi peluangnya menurut saya itu 70% dia ke depan bisa membelati mas Indonesia alasannya seperti ini di Timnas Belanda U21 ya di Piala Euro ya di Piala Eropa kemarin dia tidak jadi masuk ya tidak jadi masuk di squad Timnas Belanda U21 walaupun dia sudah mengikuti tesis banyak 3 kali akhirnya dia adalah 3 ya 3 nama yang dicoret dan salah satunya adalah Mas Hilger ini artinya di kelompok U21 sepertinya dia juga sulit bersaing kemudian dia saat ini sedang proses untuk memperbaiki karirnya dan juga bagaimana penampilannya hari ini pun juga sudah ia buktikan dengan selalu menjadi starting di FC20 ini artinya memang dia ingin sekali membuktikan bahwa apa yang ingin dia lakukan untuk Belanda itu masih ada tetapi lagi-lagi kita hanya tinggal menunggu waktu saja kalau dalam 2 hingga 3 tahun ke depan sosok Mas Hilger tidak juga dipanggil Timnas Belanda saya sangat yakin sekali dia akan menjatuhkan pilihannya di Indonesia nah seperti itu dan ini pun sama seperti sosok Pijani Rainders waktu itu ketika Shintayung ke Belanda ya ingin sekali membujuk sosok Pijani untuk membelah Timnas Indonesia dan jawaban Pijani sama seperti sosok Ragnar sebelumnya yang mengatakan bahwa dia masih memiliki peluang untuk membela Timnas Belanda dan nyatanya benar saja usianya yang masih di bawah 26 tahun dia sudah tembus di tim senior bahkan saat ini Pijani juga di musim bursa transfer nanti dia akan banyak sekali klub yang sudah menawar bahkan salah satunya saat ini adalah Manchester United nah ini adalah sosok Pijani dan ini juga bisa menjadi kemungkinan untuk Mas Hilger tetapi untuk Mas Hilger memang kemungkinannya juga sangat kecil tetapi masih ada peluang dirinya ya tidak masalah ya tetapi ya mungkin inilah teman-teman kalau kita memang bisa ya bernegosiasinya dalam hal ini adalah dengan pemain-pemain yang usianya di bawah 18 atau usianya di bawah 19 tahun biar mereka merasakan atmosfer Timnas Indonesia kemudian atmosfer bagaimana pendekatan dengan followers kemudian bagaimana keramahan para pecinta Timnas itu sangat yakin sekali dari segi bagaimana pendekatan jika itu terjadinya itu saya sangat yakin sekali sosok Mas Hilger kemudian dan pemain-pemain yang saat ini bagus di Belanda ataupun di Liga Eropa itu akan membuat Timnas Indonesia karena berbicara mengenai kasus ya kasus dari Justin Habner Ivar Jenner dan juga Rafael ketika mereka masih bisa ya dalam hal ini adalah FIFA masih bisa mengizinkan mereka membela dua negara karena masih di bawah 20 tahun mereka tahu dan mereka bisa mempertimbangkan negara mana yang cocok nah itu ketika dia sudah masih di bawah usia 19 tahun dan PSSI melakukan pendekatan sejak gini nah ini menurut saya menjadi yang menjadi hal yang sangat bagus ya setidaknya ya menurut saya seperti ini setidaknya ketika memang mereka tidak memiliki paspor Indonesia tetapi mereka bisa diajak TC terlebih dahulu atau ikut gabung latihan seperti terlebih dahulu menurut saya itu akan menjadi pertimbangan mereka apakah nanti menentukan Indonesia atau tidak rata-rata pemain ini hasil analisa saya sendiri atau argumen saya sendiri rata-rata pemain keturunan yang usianya di bawah 19 tahun yang sudah mengikuti TC Tunas Indonesia atau dipanggil TC Tunas Indonesia rata-rata mereka ingin jadi bagian Tunas Indonesia kalian bisa lihat saja dan kalian juga bisa buktikan ya apa yang menjadi statement saya seperti Keibuhan kemudian juga Max Christoffel kemudian juga ada Jim Crowe mereka semuanya ya ketika di Perancis ikut ya TC kemudian di Jakarta dia ikut kemudian ketika dia pulang ke Belanda bagaimana rasa, momen dan juga apa yang diharapkan untuk segera bergabung bahkan juga meminta tolong ke PSSI agar bisa menjadi warga negara Indonesia itu semua ia ungkapkan dan itu sudah terbukmi dari sosok Ivar dan juga Rafael ketika saat itu kita memang tidak jadi piala dunia U20 tetapi betul saja Ivar dan juga Rafael ternyata dengan adforsair sepak bola Indonesia kemudian visi misi dari dari PSSI pelatih itu sama satu frekuensi planningnya sama dan juga dia ingin menentukan pilihan jalan hidupnya dalam Indonesia dia tidak ragi dan disusul juga yang waktu ya bukan waktu itu juga ya saat ini juga kalau dilihat posisi dari Justin Hapner ini juga sangat terbentur menurut saya karena memang dirinya dua pilihan bahkan kan sendirinya untuk bisa tampil di tim last belanda senior pun masih terbuka lebar untuk di tahun-tahun ke depan tetapi dia meninggalkan bagaimana personal brandingnya di Belanda kemudian dia memilih Indonesia karena memang dia sudah memiliki kesan dari awal ketika bergabung tunas Indonesia sambutan hangat fans kemudian bagaimana dia memiliki interaksi dengan beberapa agen dan juga mungkin pecinta sepak bola nasional dan itu sudah buktikan bahwa sebenarnya nyaman dia adalah di Indonesia dan ini bisa menjadi poin plus nah artinya apa seperti sosok Meshilgar pemain-pemain muda kemudian juga ada beberapa pemain-pemain muda yang saat ini masih berusia 17-18 seperti Julian Urip kemudian ada juga beberapa pemain lain yang saat ini berkari di Eropa kalau ingin mereka menjadi bagian timnas Indonesia itu kita kasih pendekatan di awal ajak mereka untuk gabung latihan undang mereka mereka juga memilih pihak untuk menjadi bagian timnas Indonesia tidak masalah menurut saya PSSI jemput bola undang mereka kemudian kasih mereka beberapa fasilitas untuk bisa mengikuti latihan timnas kalau memang dia setuju ke depan untuk melatih timnas Indonesia angkut kalau tidak menurut saya tidak masalah yang penting jangan ada dikotomi kemudian intimidasi kemudian intervensi mengenai beberapa pemain-pemain keturunan yang ingin membelati mas Indonesia simple menurut saya seperti itu dan untuk kasus mas Hilger itu menurut saya hanya bermasalah waktu saja nah bagaimana menurut kalian dengan banyaknya pemain keturunan dan juga sosok mas Hilger khususnya apakah kalian yakin untuk 2 hingga 3 tahun ke depan mas Hilger ini akan menjadi bagian timnas Indonesia silahkan kalian tulis di kolom komentar selamat menikmati